bisnis 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa lagi di tayangan kami irul pardeng liara kali ini saya akan memperlihatkan bagaimana cara pembuatan gagang cemeti ya teman-teman oke kita simak bersama semoga tayangan ini sangat bermanfaat bagi teman-teman semua pembuatan gagang kali ini yaitu gagang berbentuk kepala pardeng ya teman-teman semoga tayangan ini sangat bermanfaat bagi teman-teman yang ingin belajar beginilah cara saya untuk pembuatan kepala pardeng oh iya teman-teman disini saya menggunakan kayu sebagai bahan dasar yaitu kayu waru dan alat yang saya gunakan yaitu alat seperti biasanya alat ukir dan yang pasti teman-teman juga bisa kok melakukan seperti saya ya teman-teman dan langkah-langkah yang saya lakukan ini semoga anda bisa menyimaknya ya teman-teman dan kita bisa belajar bersama oke teman-teman kita lanjut ya ke topik bagaimana cara pembuatan kepala pardengnya ini ya saya ini menggunakan pisau untuk menyerut dan untuk memahat memakai alat pahat ya teman-teman dan kenapa saya mengukir memakai pisau karena media yang kecil jadi saya lakukan menggunakan pisau dan yang pasti hati-hati ya teman-teman jika menggunakan alat pahat ini oke setelah selesai penyerutan langkah selanjutnya kita beri gambar ya teman-teman untuk mempermudah bagaimana cara kita membuatnya nanti dan bagian apa saja yang kita gambar seperti bagian mata mulut dan hidung ya teman-teman dan jangan lupa posisi garis tengah jangan sampai kelewatan ya teman-teman agar posisi samping kanan dan kiri bisa tepat nantinya dan selanjutnya saya menggunakan alat pahat namun disini saya menggunakannya hanya saya lakukan dengan menyerut ya teman-teman beginilah cara saya untuk membuatnya agar mempermudah cara kerja saya dan yang pasti membentuk guratan hanya saya serut begini beda kalau saya membuat kepala bandengnya yang ukuran besar pasti saya pahat ya teman-teman dan kita lakukan lagi cara penyurutan bagian kanan mengapa saya memakai pisau karena biar cepat dan bisa mengurangi kayunya lebih cepat ya teman-teman saya lakukan memakai pisau ini untuk melakukan cara kerja yang seperti saya lakukan ini teman-teman jangan lupa yang penting hati-hati ya teman-teman karena kalau meleset bisa mengenai tangan oke teman-teman ya kita lanjut lagi ya teman-teman beginilah cara saya untuk meratakan bagian samping ini saya lakukan untuk penyerutan bagian daku dan bagian hidung ya teman-teman dan juga posisi mata kita lakukan penyerutan agar nantinya kita bisa membentuk seperti yang sesuai kita inginkan ya teman-teman dan di bagian belakang kita lakukan penyerutan setelah itu kita lakukan kalau sudah merata bagian hidung ya teman-teman mari kita amati bersama ya teman-teman semoga cara ini sangat bermanfaat bagi anda yang ingin belajar ya teman-teman oke dan setelah itu kita lanjutkan bagian mata ya teman-teman setelah bagian hidung selesai kita lakukan bagaimana cara membentuk bagian mata nah beginilah cara saya untuk bagian mata kita memakai tata bahat yang berbentuk lengkung ya teman-teman dan setelah kita dasari kita coret lagi di bagian bawah pelipis mata ya teman-teman agar nanti bentuknya bisa lebih detek oke teman-teman kita lanjut lagi ya bagaimana cara membentuk bagian bibirnya nah beginilah masih sama caranya dan memakai tata lengkung yang agak besar ya ukurannya ya teman-teman biar kita bisa sesuai dalam pembentukannya ini nah di posisi ini teman-teman di samping kita membentuk bibir juga nantinya kita lanjutkan bagaimana cara membentuk bagian lidah dan juga di bagian giginya ya teman-teman oke teman-teman setelah kita lakukan cara yang ini kita lakukan lagi bagaimana cara pembentukan dagu ya teman-teman dan kita coret di bagian dagu lalu kita bentuk seperti ini bagaimana cara menurutnya biar nampak lebih detail lagi ya teman-teman bagaimana teman-teman mudah bukan caranya nah semoga tayangan ini sangat bermanfaat bagi teman-teman yang ingin belajar nantinya ya teman-teman dan bagi teman-teman yang ingin mempunyai hasil karya saya bisa memesan secara langsung ya teman-teman oke kita lanjut lagi ya teman-teman beginilah setelah selesai bagaimana cara membentuk ya teman-teman kita lakukan proses pengamplasan nah kali ini saya mengamplas menggunakan form ini ya teman-teman biar lebih cepat dan lebih muntah untuk mengamplasnya ya teman-teman oke teman-teman beginilah setelah jadi dan mohon maaf kali ini cara saya memasang tanduk dan telinga saya percepat ya teman-teman dan selanjutnya saya lakukan bagaimana cara mengecat agar teman-teman bisa lebih detail lagi untuk menyimak tayangan selanjutnya ya teman-teman oke teman-teman kita lanjut lagi ya bagaimana cara mengecat ini cat yang saya gunakan yaitu cat agrilik ya teman-teman kemarin banyak yang bertanya emas itu pakai cat apa ini saya lakukan pakai cat agrilik mengapa saya memakai cat agrilik ini karena di samping cepat sangat baik warnanya ya teman-teman cat agrilik ini juga mudah dan campurannya hanya menggunakan air ya teman-teman dan beginilah cara saya untuk mendasari bagian kepala pandeng ini ya teman-teman memakai warna hitam lalu kita gores bagian warna hitam di posisi lipis mata dan juga hidung dan ini saya lakukan bagaimana cara mengecat bagian lidah dan yang pasti teman-teman juga bisa seperti saya ini ya teman-teman oke teman-teman kita lanjut lagi ya bagaimana cara mengecat bagian gigi beginilah cara saya untuk mengecat bagian gigi awalnya kita blok warna hitam ya teman-teman dan kita percepat lagi ini bagian mata ya teman-teman beginilah cara saya membentuk mata dan kita lanjutkan lagi untuk membuat bagian cinggurnya biar agak mirip bulu ya teman-teman dan kita lanjut bagian blipis mata dan beginilah cara saya untuk mendetailkan warnanya biar nantinya tampilannya itu seperti mirip aslinya pengecatan kali ini yang saya lakukan hanya memakai warna hitam coklat putih merah dan kuning ya teman-teman dan bagaimana cara menyampurnya kita lakukan sesuai kebutuhan ya teman-teman oke teman-teman kita lanjut lagi bagaimana cara mengecat gagangnya kita warna coklat saja ya teman-teman dan beginilah cara saya untuk membuatnya kali ini ya teman-teman nah setelah jadi seperti inilah hasilnya teman-teman dan kenapa warnanya bisa menggilaat ini saya memakai cat bernis ya teman-teman teman-teman sampai disini dulu ya tayangan kami bagaimana cara membentuk gagang kepala bandeng ini semoga cara ini sangat bermanfaat bagi anda semua jika ada kekurangan saya mohon maaf ya teman-teman wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati